Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Pagi. Pemirsa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur membebaskan 4 orang berstatus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dari pemasungan pada Kamis 1 Desember. Program Bebas Pasung ini berkolaborasi dengan RSJ Menur Surabaya dan juga Pemerintah Kabupaten Madiun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur membebaskan 4 orang berstatus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dari pemasungan pada Kamis 1 Desember. Program Bebas Pasung ini berkolaborasi dengan Rumah Sakit Jiwa atau RSJ Menur Surabaya dan juga Pemerintah Kabupaten Madiun yakni melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Pilar-pilar sosial dari Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Kabupaten Madiun juga terlibat dalam kegiatan ini. Pembebasan 4 kasus pasung di Kabupaten Madiun ini diawali dengan pemberangkatan tim pasung menuju rumah pasien yang ada di Kecamatan Gemarang, Ciwan, Madiun dan juga Dolopo. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Anang Kusuma terjun langsung dalam proses pembebasan pasung. Dirinya menjelaskan ODGJ yang telah dibebaskan dari pasung akan mendapatkan penanganan komprehensif dari tenaga medis selama 21 hari di RSJ Menur. Tujuannya adalah ini menindaklanjuti daripada Ibu Gubernur mengendaki bahwa Jawa Timur itu bebas pasung. Sementara Subkoordinator Rehab Sosial Dinas Sosial Jawa Timur Roni Gunawan menerangkan apabila kondisi kejiwaan pasien membaik berdasarkan diagnosis tenaga medis maka akan dipulangkan ke rumah masing-masing atau dirujuk ke unit pelaksana teknis atau UPT milik Dinsos Jati. Dirinya beserta jajaran melepas secara simbolis ODGJ yang diberangkatkan menuju ke RSJ Menur. Ini kita bersinergi dengan Kabupaten, Dinas Sosial Provinsi dan Pemba Kabupaten Madiun bersinergi dengan Dinas Sosial Provinsi Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Kesehatan, terus perangkat desa maupun kecamatan kita melakukan pembebas pasung di empat kecamatannya. Kecamatan Jiwan, Dolopo, Imarang, satu kecamatan Madiun Kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, Mawar Taga.